Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ketemu lagi di channel IONXI Official Di video kali ini kita akan membahas tentang mediasi dan juga mediator Buat teman-teman yang penasaran dengan apa itu mediator nanti di next video Akan kita kupas tuntas tentang apa itu mediator Dan di video kali ini kita akan membahas mediasi yang memang sedang hangat diperbincangkan Terlepas dari banyaknya juga atau bertumpuknya kasus-kasus di pengadilan Dengan juga minimnya sumber daya sarana dan prasarana yang memadai Untuk mengadili kasus-kasus yang menumpuk di pengadilan Tentunya mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan Jadi pastikan terus teman-teman untuk menonton video ini Jangan lupa juga di like, komen, share, and subscribe Untuk mengurangi jumlah perkara yang masuk dan juga diadili di pengadilan Sudah diterbitkan beberapa regulasi terkait alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan Ada beberapa kasus atau perkara yang diselesaikan di luar pengadilan terkait Perkara-perkara perbankan, perkara-perkara hubungan industrial, perkara-perkara perdata Seperti perceraian dan haasuk Serta kasus-kasus lainnya di bidang pertanahan Jadi bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang mediator Sepertinya juga saat ini terbuka peluang yang begitu besar buat teman-teman Untuk menjadi seorang mediator Apalagi saat ini untuk menjadi mediator itu tidaklah sulit Dan teman-teman juga tidak dituntut harus berlatar belakang tertentu Teman-teman cukup menamatkan SMA dan mengikuti training menjadi mediator bersertifikat Maka teman-teman juga bisa menjadi mediator Dan teman-teman juga bisa mendaftar mediator di pengadilan negeri setempat Sehingga jika beberapa perkara yang membutuhkan tenaga mediator non-hakim Teman-teman juga bisa bertindak sebagai mediator dalam melakukan mediasi terhadap sengketa tersebut Mediasi adalah proses negosiasi Pemecahan masalah di mana pihak-pihak ketiga Yang tidak memihak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa Membantu untuk memperoleh kesepakatan yang memuaskan Unsur-unsur mediasi terdiri dari Mediasi berdasarkan pada azas kesukarelaan melalui suatu perundingan Mediator hanya membantu para pihak untuk mencari penyelesaian Mediator juga harus diterima oleh para pihak yang bersengketa Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa Yang tujuannya adalah untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak Ada beberapa dasar hukum mediasi di pengadilan Yang pertama itu adalah mediasi di luar pengadilan Sudah diatur di dalam pasal 6 undang-undang nomor 30 tahun 1999 Tentang arbitrasi dan juga alternatif penyelesaian sengketa Atau APS Mediasi di pengadilan HIR pasal 130 dan RBG pasal 154 Telah mengatur lembaga perdamaian Hakim juga wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara Sebelum perkaranya diperiksa lebih lanjut di pengadilan Berikutnya dengan keluarnya SEMA nomor 1 tahun 2002 Tentang pemberdayaan lembaga perdamaian Yang diatur dalam pasal 130 HIR garing 154 RBG Selanjutnya perma nomor 2 tahun 2003 Tentang mediasi di pengadilan Perma nomor 1 tahun 2008 Tentang prosedur mediasi di pengadilan Dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa Juga dijumpai secara tersebar dalam berbagai undang-undang Misalnya undang-undang lingkungan hidup Perlindungan konsumen dan juga perburuhan Ada juga perundang-undangan lain yang mengatur tentang mediasi Di antaranya adalah undang-undang nomor 30 tahun 2000 Tentang rahasia dagang Undang-undang nomor 31 tahun 2000 Tentang desain industri Undang-undang nomor 14 tahun 2001 Tentang patent Undang-undang nomor 15 tahun 2001 Tentang merek Undang-undang nomor 22 tahun 1957 Tentang penyelesaian perselisian perburuhan Undang-undang nomor 12 tahun 1964 Tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta Undang-undang nomor 18 tahun 1999 Tentang jasa konstruksi Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Undang-undang nomor 2 tahun 2004 Tentang pengadilan hubungan industrial Undang-undang nomor 23 tahun 1997 Tentang lingkungan hidup Permah nomor 2 tahun 2003 Yang telah diganti dengan permah nomor 1 tahun 2008 Juga terakhir diganti dengan permah nomor 1 tahun 2016 Tentang mediasi di luar pengadilan Kedua belas adalah peraturan Bank Indonesia nomor 7 Garing 7 Garing PBI Garing 2005 Tiga belas peraturan Presiden nomor 10 tahun 2006 Tentang badan pertanahan nasional Undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan Badan mediasi asuransi Indonesia Di bawah Dewan Asuransi Indonesia Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut Di dalamnya juga mengatur tentang mediasi Atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan Lalu mengapa mediasi sangat diperlukan Untuk konteks saat ini Karena jika dilihat dari perkembangan masyarakat Dan juga bisnis Juga menghendaki adanya efisiensi dan kerahasiaan Serta lestarinya hubungan kerjasama Dan tidak formalistis Serta menghindaki penyelesaian yang lebih menekankan Pada konteks keadilan Lembaga litigasi tidak dapat merespon Karena dalam operasionalnya dinilai lamban Mahal Memboroskan energi Memboroskan waktu Dan juga menghabiskan uang Litigasi tidak dapat memberikan win-win solution Bagi para pihak Berdasarkan hal tersebut teman-teman Maka alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan Mulai mendapatkan perhatian dari berbagai pihak Karena sifatnya sukarela tidak ada unsur pemaksaan Prosedurnya yang cepat, informal, dan juga negosiasi Keputusannya bersifat non-judisial Prosedurnya rahasia Fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah Bisa berlandaskan pada peraturan moral, kebersamaan, dan lain-lain Menghemat waktu dan keputusannya juga tuntas Kemungkinan melaksanakan kesepakatan kedua belah pihak lebih tinggi Memelihara hubungan kerjasama dalam bisnis Dan juga lebih mudah untuk memperkirakan keuntungan dan kerugian Ada beberapa latar belakang pemikiran tentang perlunya mediasi dikedepankan di Indonesia Yang pertama adalah penyelesaian sengketa melalui litigasi Pada umumnya dikenal atau sering terlambat dan berlarut-larut Serta menghabiskan segala sumber daya, waktu, dan juga pemikiran serta tenaga Yang kedua proses pemeriksaan bersifat sangat formal dan teknis Biaya perkara sangat mahal Semakin lama penyelesaian suatu perkara semakin besar biaya yang akan dikeluarkan Pengadilan juga sering dianggap kurang tanggap Dan juga kurang responsif dalam penyelesaian perkara-perkara Akibatnya para pencari keadilan semakin tidak percaya kepada kinerja dari badan peradilan Telanjutnya putusan pengadilan juga sering sekali membingungkan Alias tidak memberi kepastian hukum dan sulit diprediksikan Putusan pengadilan juga sering tidak berlaku secara adil Putusan pengadilan tidak dapat menyelesaikan masalah yang memuaskan para pihak Tidak memberikan kedamaian Melainkan akan menumbuhkan bibit dendam, permusuhan, dan juga kebencian diantara para pihak Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas Hanya di bidang hukum tertentu saja Sehingga sangat musahil akan bisa menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas di berbagai bidang Mediasi sangat diperlukan untuk mengurangi penumpukan perkara, kasasi, dan juga peninjauan kembali Dengan diterbitkannya PERMA dan juga bertumpuknya perkara di makamah agung Maka tidak ada ketentuan yang membatasi perkara yang dapat dimohonkan kasasi Tata administrasi melalui alur-alur yang panjang Kurangnya kepercayaan pencari keadilan terhadap putusan badan peradilan tingkat lebih rendah Anggapan mutu putusan rendah Putusan dibuat dengan cara-cara yang tidak sehat seperti akibat suap atau cara-cara tidak terpuji lainnya Sikap para pihak untuk mengulur-ngulur kewajiban menjalani hukuman Atau melaksanakan putusan dengan memanfaatkan upaya hukum kasasi Produktivitas kerja rendah dapat terjadi baik pada hakim agung, kepanitraan, atau administrasi umum Fasilitas kerja yang tidak memadai Dukungan anggaran yang tidak memadai Perkara yang masuk ke makamah agung dari tahun ke tahun jumlahnya juga semakin banyak Biaya perkara yang murah sehingga mendorong pihak yang kalah untuk berperkara lebih lanjut Tidak ada kewajiban untuk berperkara dengan didampingi pengacara di tingkat kasasi Mekanisme perdamaian tidak dijalankan secara maksimum sehingga mengurangi jumlah perkara yang perlu disidangkan Berikutnya adalah kesengajaan dari aparat penegang hukum untuk memperpanjang proses perkara dengan motivasi tertentu seperti Menunda eksekusi agar mendapatkan V tambahan Menggunakan peninjauan kembali seperti upaya hukum biasa setelah kasasi Tanpa menghiraukan syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang Kelambatan pelaksanaan eksekusi Akibatnya pihak yang kalah mencari berbagai alasan Meminta penundaan eksekusi dengan alasan peninjauan kembali Ada persangkaan putusan sebelum peninjauan kembali diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar Tata cara pemeriksaan, peninjauan kembali juga memerlukan waktu dan kehati-hatian sehingga memperpanjang birokrasi pemeriksaan Beberapa alasan tersebut tentunya mendorong para pihak untuk menyelesaikan kasusnya di luar pengadilan Salah satunya adalah dengan cara mediasi Proses mediasi pada asasnya tidak bersifat terbuka untuk umum kecuali para pihak menghendaki lain Setelah penunjukkan mediator Para pihak juga wajib menyerahkan fotokopi dokumen, surat-surat yang diperlukan dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan juga para pihak Selanjutnya, mediator menentukan jadwal pertemuan Mediator dapat mengundang ahli dalam bidang yang disengketakan Mediator juga dapat melakukan kaugus jika diperlukan Jika terjadi kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator juga wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan juga ditanda tangani oleh para pihak Dengan alur proses mediasi yang lebih singkat, dengan hasil win-win solution bagi para pihak tentunya menjadi satu model yang diminati oleh para pihak dalam menyelesaikan sebuah sengketa ataupun perkara Mediasi juga memiliki kelemahan dan juga kelebihan Ada pun, salah satu dari kekuatan mediasi adalah mediasi bersifat tertutup dan rahasia dan juga tidak dipublikasikan Penyelesaiannya luas dan tidak formal seperti proses litigasi ataupun proses penyelesaian perkara yang diselesaikan di pengadilan Para pihak dapat berperan langsung dan juga aktif dalam perundingan tanpa perlu didampingi oleh advokat ataupun ahli hukum Dalam penyelesaiannya tidak selalu menggunakan aspek hukum tetapi juga bisa menggunakan aspek sosial, ekonomi, moral para pihak ikut berperan Misalnya, untuk ganti kerugian tetap diberikan dalam menjaga hubungan sosial Namun, mediasi juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya Jika para pihak mempunyai kekuatan yang tidak seimbang seperti kekuatan finansial, ekonomi, politik, contohnya korban pencemaran lingkungan dan juga nasabah bank Para pihak belum sepenuhnya memahami tentang mediasi dan konsep mediasi Kelemahan berikutnya, mediasi juga bersifat tidak final apalagi jika salah satu pihak melakukan one prestasi Kelemahan berikutnya adalah dalam mediasi itu sangat ditekankan pada iktikat baik kedua belah pihak Nah, jika para pihak tidak mengedepankan iktikat baik, maka proses mediasi juga tidak bisa dilaksanakan Berikutnya adalah peran dan juga fungsi mediator dalam memediasi sengketa ataupun juga perkara-perkara mediasi Yang pertama adalah menyelenggarakan pertemuan, memimpin diskusi rapat Berikutnya adalah memelihara atau menjaga agar proses perundingan berlangsung secara baik Mengendalikan emosi para pihak, mediator juga mampu mendorong pihak yang segan mengemukakan pandangannya Sehingga kedua belah pihak itu sama-sama aktif untuk menyuarakan keinginan dan juga solusi yang diharapkan Selanjutnya mempersiapkan dan membuat notulen dari setiap pertemuan Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak Menyadarkan bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk menang ataupun kalah Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah Membantu para pihak untuk menganalisa alternatif pemecahan masalah Membujuk para pihak untuk menerima usulan Memfasilitasi para pihak untuk dapat mendengarkan satu sama lainnya Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh mediator dalam melangsungkan proses mediasi Mediator tentunya harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini Seperti Yang pertama, mediator harus sepenuhnya memahami dan juga menerangkan sejujurnya kepada klien bahwa Fungsinya hanya sebatas sebagai mediator bukan sebagai penasehat hukum Memberikan gambaran resiko bahwa para pihak juga berproses tanpa didampingi oleh pengacara mereka Pengacara juga diberikan kesempatan untuk memberikan nasihat hukum Hanya apabila dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara Pengacara juga diwajibkan untuk memberikan informasi kepada para pihak Bahwa mereka diminta untuk berkonsultasi dengan pengacaranya sebelum menandatangani penyelesaian hasil mediasi Ada beberapa aspek legal yang harus diperhatikan dalam proses mediasi seperti faktor kerahasiaan Kemungkinan ada para pihak yang tidak mempunyai etikat baik Yang mungkin melihat proses ini sebagai peluang untuk mendapatkan informasi Sebanyak mungkin sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan litidasi Ada beberapa tipe mediator Yang pertama adalah social network mediator Yaitu mereka yang dipercaya oleh pihak yang bertikai untuk mempertahankan keserasian Atau hubungan baik dalam komunitas di mana para pihak menjadi bagian tetua adat Pemimpin agama, lurah, asosiasi mediator lainnya Yang kedua adalah autoritatif mediator Yaitu mediator yang memiliki posisi kuat dan juga berpengaruh Dan berpotensi untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi Seperti hakim mediator, polisi yang merangkap mediator Dan juga gubernur yang merangkap sebagai mediator Berikutnya adalah mediator independen Yaitu mediator yang menjaga jarak terhadap masalah maupun pihak yang bersengketa Dan juga menjadi mediator profesional Untuk tipe-tipe mediator ini akan kita bahas di next video Jadi teman-teman buat teman-teman yang memang berminat menjadi mediator Pastikan terus untuk menonton video ini Terima kasih yang sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton video ini